Ini kalau posisi jaringnya udah mulai deket, jadi kita harus benar-benar singgap. Dapet! Luar biasa! Teksturnya kenyal banget, terus ada manis-manisnya. Pusatnya patin nih, jadi hasil patin terbesar dan juga terbanyak. Guri kayak kentang, tapi rasa di ujungnya tuh kayak ada pahitnya. Pulau Baweyan terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Tepatnya 120 km di sebelah utara Gresik, Jawa Timur. Selain bertani, penduduk di Pulau Baweyan banyak yang menjadi nelayan. Saat-saat inilah waktu yang tepat untuk menangkap ikan layang. Karena dia kalau saat matahari terbit, dia lagi main-main di permukaan seperti ini. Ini jaring yang dipakai panjangnya sekitar 10 meter dan kebawahnya itu sekitar 40 meter. Pasar sekali. Wah, ternyata menjaring ikan tidak semudah itu. Salah satu jenis ikan yang banyak ditangkap di sini adalah ikan layang atau decaptirus spesialis. Ikan ini hidup di air laut jernih dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Ini dia ikan yang didapat itu jenisnya namanya ikan layang. Nah, dia dari warnanya juga silver-silver seperti ini. Banyak main di permukaan. Selain dapat ikan layang, dapat juga nih ikan bawau. Dan tadi dapatnya juga cukup banyak. Berarti dia lagi berkumpul di satu tempat. Jadi sekali jaring dapat langsung banyak. Matahari kian meninggi, hari pun sudah semakin siang. Sudah saatnya saya bersama para nelayan kembali ke darat. Ikan tangkapan tadi akan langsung kami olah menjadi pindang khas bawaian. Tempat pengolahan pindang ini terletak di Dusun Dedawang, Desa Teluk Jatidawang, Kecamatan Tambak. Lumayan nih hasil tangkapan ikan hari ini mau langsung dijadikan pindang. Nah, itu prosesnya di sebelah sana. Pindang adalah proses pengolahan ikan yang menggabungkan kegiatan penggaraman dan perebusan. Salah satu ciri khas pindang di sini diolah dalam wadah yang bernama kendil. Kira-kira ada berapa banyak Bu ikan yang dimasukkan? 12. 12 ya? Oke. Bu. Nah, ini jerami yang pertama dimasukkan. Ini dia. Jadi sebelum memasukkan ikan, memasukkan dulu ini namanya jerami ke dalam sini. Supaya nanti saat dibakar itu tidak gosong. Garam yang digunakan juga ini garam kasar karena dia bisa tahan sampai sebulan. Selain memberi rasa gurih pada ikan, penggaraman dalam proses pindang juga berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri. Ada yang bagian nyuci ikan, ada yang bagian garamin, ada juga yang? Ke dalam nanti. Ada juga nanti yang bakar-bakar ikan. Sekarang Ibu lagi nambahin airnya. Jadi fungsi dikasih air ini supaya saat dimasak nanti tidak gosong dan bumbunya juga lebih meresap. Ini udah siap untuk lanjut ke proses pembakaran. Selain untuk mematangkan ikan, proses perebusan ini juga berguna untuk membuat ikan awet. Ini dibakar ditunggu kurang lebih setengah jam. Jadi nanti yang baris awal nanti dipindahin, lalu yang belakang maju ke depan. Jadi seperti itu terus. Ini ya pak. Wah lumayan berat juga. Oke pindah ke belakang. Nah jadi dia nanti akan matang merata semuanya. Setelah air dalam kendil surut, itu artinya pindang telah matang siap untuk dikemas. Ikan ikan yang sudah matang sebelum dibungkus harus dikeringkan terlebih dahulu supaya airnya benar-benar habis. Nah dikeringkannya di sini. Pak dibalikin gini ya. Pak dibalikin gini ya. Supaya ikan-ikannya nanti tidak berubah warna. Jadi kalau udah berubah warna itu kan kelihatannya udah busuk gitu nanti ya pak ya. Iya. Biar terlihat masih fresh atau segar. Meski prosesnya lumayan panjang, pindang kendil khas bawaian ini harganya sangat terjangkau. Hanya 10 ribu rupiah perkemasan. Proses pembuatan pindang yang memang panjang sekali. Mulai dari melaut, misahin pindangnya, masukkan ke dalam kendil. Dibakar lalu, nah ini nih. Terakhir dibungkus seperti ini. Memiliki rasa yang sangat khas karena dibuatnya masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Masih nanti rasanya mantap ya pak. Ikuti jejak saya, jejak petual. Kejamatan Purwoharjo Banyuwangi menjadi salah satu sentra nelayan mencari si udang karang di habitatnya. Pantai Gerajagan mempunyai ombak yang cukup besar seperti karakter ombak pantai selatan pada umumnya. Pantai Gerajagan mempunyai ombak pantai selatan pada umumnya. Pantai Gerajagan mempunyai ombak pantai selatan pada umumnya. Oke, sekarang perletapan saya sudah siang. Jika turun ke bawah. Ikuti jejak saya, jejak petual. Lobster hidup di perairan laut dangkal, berombak dan berkarang. Jadi ini memang salah satu lokasi loburnya. Ada di pinggiran tebing dan juga bebatuan. Tapi, karena kita ada di pinggiran seperti ini, ombaknya memang cukup besar. Dan kita harus tetap berjaga-jaga untuk melihat ombak dari arah sebelah sana. Ini mulai datang ombaknya. Mencari lobster memang tidak mudah. Kejelian melihat target dan kecepatan untuk menyelam ke dasar menjadi kunci keberhasilan. Namanya adalah lobster pasir. Warnanya mirip. Seperti pasir, dia agak kecoklatan. Lobster pasir memiliki warna dasar hijau kecoklatan. Lobster juga disebut hewan laut abadi karena mampu memproduksi enzim telomerase. Jadi makin bertambah umur, lobster akan semakin kuat dan besar. Start lobster. Kucu ya. Ada yang kecil. Mana, mana? Ada yang kecil. Ada yang kecil. Nah, dapet baby lobster. Tapi sayang, ini dia kan belum bisa dikonsumsi ya kalau segini ya? Ya, belum bisa. Kasian. Jadi lebih baik kita rilis aja dia. Oke, mas. Setuju? Setuju. Rilis dulu. Oke, kita rilis ya, mas. Meski hasil lobster di sini masih cukup melimpah, tapi tetap harus selektif dalam mengambilnya. Untuk yang berukuran kecil, biarkan dia kembali ke alam dan tumbuh secara alami. Yeay! Lumayan nih, mas. Hasil tangkapan kita hari ini. Dan habis ini, kita mau olah menjadi makanan khas dari sini. Kira-kira jadi apa ya? Ikuti jejak saya, Jejak Patualan. Bertualang ke negeri Osing. Tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi olahan lobster khas tanah Osing. Lobster, hasil tangkapan saya hari ini mau dimasak menjadi lobster kuah santan pedas khas Gerajaan. Tapi sebelum itu memang harus dipotong-potongin dulu. Sekarang ini tugasnya Ibu ya, Bu? Iya. Lobster mempunyai cangkang yang cukup keras. Saat cangkang dibelah, sekilas dagingnya mirip dengan udang. Wih, serunya gini ya, kalau abis mencari terus langsung diolah, kita langsung bisa menikmati daging lobster yang memang fresh banget. Kelihatan dari warnanya nih, karena masih bening-bening. Tuh. Coba kali ya, kita sashimi. Aduh. Aduh. Nah, dapet lagi ya. Saya mau langsung coba. Ini kenyau-kenyau banget ternyata. Seperti... Apa ya? Seperti kelapa muda gitu loh, Bu. Dan gak amis sama sekali. Wah luar biasa. Apalagi nanti kalau udah dimasak ya, Bu. Masih rasanya lebih mantap. Bumbu halus harus ditumis terlebih dahulu. Setelah harum, masukkan santan dan aduk sampai rata. Bumbu dan santan sudah menyatu. Sekarang saatnya memasukkan lobster ke dalam kuah pedas. Aromanya ini sudah menggoda sekali. Bu, angkat yuk. Udah mendidih juga nih. Hidangan yang istimewa. Makan lobster kuah santan pedas sambil menikmati udara pantai yang sejuk bersama nelayan Gerajagan. Luar biasa. Teksturnya kenyal banget. Terus ada manis-manisnya. Ditambah ini ada pedas dan juga santannya bikin semakin gurih. Wah luar biasa, Bu. Bagi saya, olahan lobster kali ini sangat istimewa. Bukan hanya rasa dan bumbunya, tapi perjuangan untuk mendapatkan lobster ini begitu memacu adrenalin. Di Yota Laut, salah satunya lobster memang tidak pernah gagal soal rasa. Mau dimasak apapun semuanya enak. Apalagi ini saya pertama kali nyobain lobster dimasak dengan kuah santan khas Jawa Timur. Terutama khas pantai Gerajaan. Ikuti jujak saya, jujak Patwala. Tanah Sumatera setelahnya Ogan Komering Ulu Timur. Memang setelahnya pati nih. Jadi hasil-hasil terbesar dan juga terbanyak. Jadi gak heran disebut Kampung Pati Nasional. Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi perikanan air tawar yang sangat besar. Salah satunya di desa Sukosari, kecamatan Belitang. Desa ini mempunyai kolam budidaya seluas 40 hektare. Maka tidak heran kalau mampu memproduksi ikan hingga puluhan ton setiap tahunnya. Beruntung kedatangan saya kali ini bertepatan dengan kelompok yang akan panen. Tanah Sumatera setelahnya Ogan Komering Ulu Timur. Memang pusatnya pati nih. Jadi hasil pati terbesar dan juga terbanyak. Jadi gak heran disebut Kampung Pati Nasional. Ikuti jujak saya, jujak petual. Karena sudah kangsat nih patin-patinnya. Jadi gak bisa mulai ambil pakai keranjang. Saya naik dulu deh. Saat memanen ikan patin, kami harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, umur dan ukuran ikan siap panen. Terus kita cipu muda ya di serok gitu. Tapi kita harus hati-hati karena ikan patin punya patil ya bang. Itu bisa kalau menutup bahaya. Iya bang? Iya. Memanen ikan patin harus hati-hati. Jangan sampai ikan rusak atau bahkan mati. Ikan patin yang masih hidup lebih disukai oleh konsumen. Makanya, harga ikan hidup lebih mahal daripada ikan yang diawetkan menggunakan es. hidup yang kota itu kita harus hati-hati. Oh, langsung masuk. Ayo, langsung masuk. Ayo, langsung masuk. Ayo, langsung masuk. Bisa, bisa. Bang, biar saya bisa. Ayo. Ayo. Habis diambil, biasanya langsung ditimbang. Berkerabat dengan ikan lele, ikan patin dikenal mudah dibudidayakan di berbagai jenis kolam. Ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Ikan patin hasil panen kita tadi, sekarang mau di asap. Tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu supaya makannya juga lebih mantap. Sebenarnya patin ini bisa diolah macam-macam. Mulai dari gulai, bahkan bisa jadi kerupuk juga ya Bu ya. Tapi yang paling favorit itu di asap. Di asap. Saya baru tahu juga nih, ada serat di dalam dagingnya ini harus diambil supaya enggak amis. Enggak kelihatan bentuknya kayak gini. Nah, ini dia serat yang bikin amis. Sebelum di asapi, ikan patin terlebih dahulu diberi bumbu dasar. Bumbunya cukup sederhana. Cuma pakai garam dan juga bawang putih, itu udah memberi rasa sedap pada ikannya ya. Gurih? Biar lebih meresap lagi, harus ditunggu satu menit. Berarti sambil nunggu, kita siapin panggangan dulu ya Bu. Ya, dioles-oles. Siapin panggangan. Minyak biar enggak lengket. Bu ini, langsung ditaruh ya Bu. Kamu kan? Tumpuk enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, di sebelah sini ya. Teknik pengasapan adalah secara tradisional mengawetkan bahan makanan. Cara ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan, yang berujung pada terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme. Saat pengeringan, ikan harus dibolak-balik agar matang merata. Jadi harus ditutup gini. Makan sebera. Supaya ikannya juga cepat matang, terus warnanya lebih cepat kuning katanya. Kalau dijual cepat laku. Oh, dijual cepat laku. Teknik pengasapan ini menggunakan pengasapan panas atau hot smoking. Suhu yang digunakan cukup tinggi, antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Kebakaran, kebakaran. Wow. Api ini enggak ada lagi deh, nanti-nanti. Kalau api membesar, ibu sebutnya kebakaran. Iya, kebakaran. Makanya di sini disediakan air dan juga ini tongkat, ada kainnya gitu. Untuk jaga-jaga kalau udah kebakaran. Kebakaran. Ikan ini kebakaran ya, bu? Kebakaran. Nanti kalau kebakaran, jelek warnanya. Bosong. Bosong. Ini langsung cobain aja, bu. Boleh, boleh. Ini ya. Oh, panas-panas. Masih panas ya. Panas-panas enak secepat. Panas. Dicuil dulu kali ya. Nah, kita pakai daun. Ikan asap ini biasanya bisa bertukung beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai seminggu. Wow. Burih kayak tentang, tapi terasa di ujungnya tuh kayak ada pahit nih. Desa Kelumpang, kecamatan Ulu Ogan, Sumatera Selatan, memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan tanah yang subur. Makanya tidak heran kalau mayoritas warga di sini menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Ini dia pohon yang kita cari, pohon manau. Manau itu adalah rotan. Dan yang mau kita ambil, umbutnya. Umbutnya itu kan ya, Pak? Wow. Berduri. Berduri dan tumbuh ke atas. Mantap, ini manau ini. Kenapa itu, Bang? Oh, kecil. Oh, yaudah. Tapi buahnya bisa diambil, Kak? Buahnya memang ada, Mbak. Karena ada buahnya, jadi saya mau cobain buah manau-nya. Tapi sayangnya umbutnya belum bisa diambil yang di sini. Masih terlalu kecil katanya. Rotan termasuk dalam jenis tanaman palem-paleman. Bila warga Ogan menyebut tanaman menjalar ini dengan nama manau, warga Melayu biasa menyebutnya dengan nama raut. Raut berarti mengupas atau menguliti. Buah tanaman rotan mempunyai kulit yang mirip dengan buah salak. Tapi tekstur daging buah dan rasanya sangat berbeda. Ini buah manau-nya. Dari buahnya aja ini banyak duri-durinya di sini. Ini bisa langsung dicobain kan? Aku saking penasaran nih. Setelah dibuka ini seperti kelengkeng. Asam, Pak. Ini enggak manis. Asam-asam manis. Jadi memang manau ini biasa pengganti asam untuk dimasakkan. Maka rasanya emang ternyata asam banget. Buah rotan mengandung kalium, zat besi, dan vitamin C yang baik untuk kesehatan. Berarti kita bisa lanjut. Bisa lanjut nyari umbutnya, Bang? Enggak bisa. Oke, siap. Sana. Batang rotan dikelilingi oleh pelepah berduri tajam, panjang, dan keras. Selain untuk menimbingi diri, duri rotan bermanfaat saat menempel pada tanaman lain. Nah, ini baru bisa kita bersihin. Bang, hujan ini, Bang. Bisa kita bawa ke sana? Ada, ada pondok, Bang? Ada, ada. Oh, ada. Ini karena posisinya hujan, jadi mau kita bawa ke pondok dulu. Umbut rotan yang bisa dikonsumsi adalah batang rotan yang masih muda. Biasanya ada di pangkal tanaman. Sama seperti rebung bambu, tekstur rotan muda kenyal, tidak keras seperti rotan tua. Awal! Katanya umbut manau ini salah satu makanan primadona masyarakat desa Kelumpang. Ini udah, Bang? Udah. Udah? Tinggal bakar lagi. Tinggal dibakar? Bakarnya kayak gini aja langsung? Oh, serius? 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 Oh, itu buat sambalnya ya, Bang? Iya. Boleh nih. Sambil nunggu, kita mau bikin sambalnya dulu. Terus uniknya pakai buah manau yang asam tadi. Jadi nanti cita rasanya kaya ya, Bang? Iya. Ada pedas, asam, asin. Asin. Mantap. Ini udah kata-kata? Iya. Ayo, Bang. Kita coba bareng-bareng. Ini ya? Iya. Aduh, udah penas-penas. Saya soalnya udah enggak sabar mau nyicipin. Ayo. Ayo, coba. Ah. Sedap. Pedas. Hah? Pedas. Sambalnya pedas ini, Bang. Teksturnya lembut. Iya. Tapi ini memang pedasnya itu loh yang enggak nahan. Coba enggak pakai sambal ya. Coba. Enak enggak? Kalau enggak pakai sabar. Hmm, iya enak loh. Nah. Serius? Serius. Hmm, pantas aja di makanan primadona. Umbut rotan mengandung flavonoid saponin, derpenoid, yang berfungsi untuk mengobati hipertensi. Ini gurih kaya kentang, tapi rasa di ujungnya tuh kaya ada pahitnya. Terus dia juga sering dibuat untuk sayur, menyambut tamu-tamu yang datang dan juga acara-acara besar. Terus. Terima kasih telah menonton!